Assalamualaikum dulur-dulur semuanya ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur oke dulur hari ini Bang Mat mau menunjukkan motor keren dari Yamaha yaitu Yamaha All New Aerox 155 tipe Aerox ABS Connected ya nah dan kebetulan ini yang warna matte black warna paling diburu warna paling keren di tipe ABS dan untuk harganya sendiri dibanderol di harga Rp33.080.000 itu untuk OTR kawasan Karisidenan Madiun terutama kota Ngawi ya dulur nah untuk unitnya sangat keren sekali bukan nah ini ini adalah motor incaran anak-anak muda jaman sekarang ya karena suka sekali dibikin eh down size atau dibikin ceper atau dibikin kenalpot yang suaranya ngebas itu ya Nah ini motornya sangat keren nah ini unitnya kita ready ya dan untuk Aerox ABS buat dulur-dulur semuanya bagi warga Ngawi dan sekitarnya untuk Karisidenan Madiun nah ini ada promo yaitu cukup dengan uang muka Rp1.000.000 saja sudah bisa mendapatkan motor sekeren ini ya yaitu Aerox ABS connected nah ini tampilan dari depannya ya ada pengunci rim juga di bagian belakang karena untuk Aerox ABS ini rim belakang masih tromol ya jadi ada hand rimnya nah jadi bila parkir ditanjakan itu sangat berguna sekali terus di bagian eh bok depannya warnanya hitam doff ada tulisan Aerox di sebelah kiri nah ini tulisannya Aerox warnanya silver ya nah dari bagian tengah itu ada emblemnya Garbutala atau logonya Yamaha ya dan tempat plat nomernya ini berbahan pesi tentunya nah untuk lampunya sendiri ini sudah LED jadi lebih terang dan juga lebih awet ya tulur nah ini dan terdapat lampu DRL juga jadi ketika kontak di on kan lampu DRL akan menyala ya nah jadi menambah tampilan dari Yamaha All New Aerox semakin keren tentunya nah ini jadi bukan DRL modifan ya ini bawaan dari lahir ya untuk Aerox ya nah untuk di bagian silver depannya ini warnanya hitam doff ada tulisan ABS di bagian sebelah kanan dan kiri ya nah ini dan untuk pelangnya sendiri ini berwarna emas atau gold dengan palangnya 6 berbentuk V ya dan juga pengiriman depan sudah menggunakan rim cakram dan ada sensor ABS nya juga nah untuk Aerox sendiri ABS nya itu hanya di bagian rim depan saja ya jadi tidak depan belakang hanya di bagian depan saja dan untuk di bagian sayap sampingnya ini berwarna hitam doff juga ada emblemnya Garbutala di bagian tengahnya dan ada tambahan warna hitam glossy ya di bagian tengahnya ini ada stripping juga berwarna gold dan juga merah ya nah untuk lampu sennya sendiri ini masih menggunakan lampu bolam ya jadi untuk lampu sen itu berada di bagian sayap kanan dan kiri untuk di bagian depan ya nah seperti ini untuk tampilan fullnya dari samping kanan ya Dulur nah sangat keren sekali terdapat tulisan Aerox juga emblem tulisannya dan untuk pijakan kakinya ini hanya satu mode ya tidak bisa selonjuran tidak seperti NMAG nah ini untuk tulisan Aerox nya emblem ini berwarna emas ya nah seperti itu ada stikernya S Aerox S ya nah ini ada PVA nya juga dan untuk tangki bensinya itu berada di tengah ya sama seperti NMAG tetapi untuk kapasitas tangki bensinya hanya 5,5 liter saja dan untuk membuka jok dan bensinya juga dari depan ya nah ini membuka bensinya terus membuka joknya pun juga dari depan ya nah dan untuk di bagian skok belakangnya ini sudah menggunakan skok tabung ya jadi yang tipe ABS itu sudah tabung terus untuk yang tipe standar masih biasa untuk mesinnya ini 155 cc nah jadi cukup besar ya untuk cc nya nah jadi untuk yang menggunakan skok biasa itu di tipe standar ya yang di tipe ABS itu skoknya sudah tabung seperti ini nah keren bukan dan untuk di bagian belakangnya dulur seperti ini jadi untuk lampu belakangnya ini sudah LED untuk lampusan masih bolam ya untuk lampu belakang ini bentuknya runcing seperti ini ya nah keren sekali dan ada cowakan di bagian bawahnya itu adalah tempat pegangan yang dibonceng seperti ini tampilan fullnya dari belakang ya untuk selebornya panjang dan juga lebar dan untuk pengiriman belakang ini masih menggunakan rim tromol ya jadi belum menggunakan pengiriman cakram belakangnya berwarna emas dan bannya ini ukurannya 140x70 ringnya 14 ya jadi sangat besar sekali untuk ban belakangnya dan tentunya sangat nyaman nah di bagian CVT nya ini tidak ada kickstarter atau selah-selahan ya jadi langsung menggunakan stutter elektrik nah seperti itu dulur sangat keren sekali ini mesinnya sama seperti NMAX ya dan untuk di bagian speedometer nya ini sudah full digital jadi tidak analog lagi ya dan ada beberapa lampu indikator di bagian kanan dan kirinya nah seperti itu ada yang belum menyegar putala terus untuk tombol-tombolnya di sebelah kanan ada tombol fitur triple S lampu aset dan juga tombol stutter ya di bagian kanan ya nah untuk di bagian sebelah kiri ada tombol lampu jarak dekat jarak jauh lampu sign, klakson dan juga tombol menu nah tombol menu di bagian depannya ya dan untuk yang di tipe ABS sendiri ini sudah menggunakan fitur E-connect ya seperti ini jadi sudah terkoneksi dengan semuat pun si pemilik motor tentunya nah jadi sangat keren sekali bagi dulur-dulur semuanya dan untuk kuncinya pun keles ya jadi tidak menggunakan kunci biasa lagi seperti itu dan terdapat satu rak yang tertutup ini tempat untuk ngecas atau power outlet ya jadi tinggal membelikan colokannya saja nah seperti itu dan selanjutnya untuk jognya sendiri ini cukup empuk dan nyaman untuk jognya sendiri panjang dan juga lebar ya jadi sangat nyaman tentunya pas dipakai kalau untuk duduk ya jadi tidak mudah capek tentunya nah untuk membuka jognya pun juga dari depan nah itu kapasitas bagasinya bagasinya ini 25 liter ya tulur kapasitas tangkinya 5,5 bagasinya 25 liter untuk tempat takkinya berada di atas ya nah seperti itu monggo bagi dulur-dulur yang ada di Kota Ngawi maupun Madiun bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi atau bisa WA di nomor yang ada di deskripsi ya dan bagi dulur-dulur semuanya jangan lupa yang belum subscribe di klik tombol subscribe-nya nyalakan loncengnya di like dan di komen ya tulur biar kamu semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan untuk Yamaha All New Aerox 155APS Connected warna hitam dibanderol di harga Rp33.080.000 nah dan untuk Aerox sendiri baik tipe standar maupun tipe ABS itu kita ada promo cukup dengan uang muka Rp1.000.000 saja nah ini sangat cocok sekali bagi dulur-dulur yang menginginkan motor tetapi untuk DB-nya masih kurang ya nah ini solusinya dengan uang muka Rp1.000.000 sudah bisa mendapatkan motor sekeren ini oke terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan jangan lupa tonton terus video selanjutnya terima kasih dulur-dulur Assalamualaikum selamat menikmati